Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Masih bersama kami di channel Babat Nusantara Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Bagian ke 7 Tetapi kini tiba saatnya pula Raja harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bekel Gajah Mada Betapapun sulit jaya negara untuk menerima hal itu Betapapun pahitnya melebihi rasa pahit roto wali Yang pahit itu terpaksa harus ditelat Jika kemungkinan buruk terjadi Hamba telah menyiapkan pasukan Untuk menyelamatkan kerabat istana Termasuk tuanku Meluap isi dada jaya negara Kau memaksaku menjadi pengecut untuk melarikan diri Sergatnya Bekel Gajah Mada bersikap tenang Hamba tuanku Berkata Gajah Mada Hamba telah mengambil keputusan Untuk mengungsikan kerabat istana Sementara untuk tuanku Ternyata Jaya negara Hamba tuanku Jawab Bekel Gajah Mada Maha pati tadah Yang pintar omong Yang pintar omong Yang bila sewaka Meneguk wajahnya amat dalam Merapatkan tangannya Amat lekat Pada saat menyembah Pintar mengambil hati itu Siapa yang mengira sanggup melakukan tindakan Yang nyaris tidak masuk akal Mengkhianatinya Aku serahkan pengamanan istana Kepadamu Gajah Mada Berkata Jaya Negara Apabila rakyat Bukung banyak surat telah datang Aku menunggu disini Hamba tuanku Sikap Gajah Mada menjawab Bekel Gajah Mada Telah mendapat izin Meninggalkan Sri Jaya Negara Selanjutnya Bekel Gajah Mada Yang selalu dikawal gagak bongol itu Menuju ke Puntret Bangunan yang berada Di samping kanan istana Berhadapan dengan Bangsal Dharma Yaksa Kasaipan yang Brahmar Raja Sebuah bangunan Yang diperuntukkan Untuk para pemuka agama Yang diapit bangunan Dharma Yaksa Kasogatan Bangsal Keputren Dihuni oleh Ibu Suri Tribuaneswari Dan Ibu Suri Narendra Duhita Yang saat itu Tidak berada di istana Karena sedang mengunjungi adiknya Dia Dewi Raja Patnika Yatri Yang sedang berada di Rimpi Hanya Ibu Suri Pratsnap yang berada di istana Menemani Putri Tribwana Tungga Dewi Dan Raja Dewi Saudara sepupu Kolokeme Yang baru datang dari Daha dan Kahulipan Tiga perempuan itu Yang kini sedang berada di istana Dan harus diselamatkan Siapa itu? Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita Aku Gajah Mada Jawab Gajah Mada Dari balik dinding Muncul seorang wanita Yang berdandan Tak ubahnya seorang lelaki Meski wanita Dan sehari-hari bertugas sebagai seorang emban Sebenarnya Wanita itu seorang prajurit wanita Yang menguasai ilmu kanurakan Dan bertugas Mengamankan bangsal keputren Ada apa Kakang Bekel? Bertanya emban itu Kau Pampri? Balas Bekel Gajah Mada Ya Jawab Pampri Ini aku Ada apa Kakang Bekel Gajah Mada? Malam-malam seperti ini datang ke keputren Gajah Mada Tentu mengenal Pampri dengan baik Keberadaan gadis itu Yang bertugas Sebagai emban Yang melayani ratu Dan para Sekar Kedaton Sekaligus seorang prajurit Tidak lepas dari keberadaan Pasukan Bayangkara Menjadi bagian yang tidak terpisah Pampri mempunyai kemampuan Yang tidak ubahnya prajurit yang lain Karena kemampuan olah kanuragan Yang dimilikinya Memadai Untuk digunakan Mengabdi menjadi seorang prajurit Bayangkari Aku akan menghadap Tuan Putri Diah Ratu Jawab Bekel Gajah Mada Pampri mencuatkan alis Malam-malam begini Aku tidak punya waktu banyak Untuk menjelaskan Bangunkan Puan Putri Berkata Gajah Mada Dalam tugas sehari-hari Pampri merasa paling bertanggung jawab Atas ketenangan Ratu Pratsnapramita Pampri tidak membiarkan Siapapun mengusiknya Akan tetapi Kedatangan Bekel Gajah Mada kali ini Dilihatnya Membawa hal yang amat penting Dan tidak bisa ditunda Baik Kakang Akhirnya Pampri menjawab tegas Pampri bertindak cekatan Dengan bergegas Pampri menuju Bilik pribadi Ratu Pratsnapramita Dengan mengetuk pintunya Pampri tak perlu menunggu terlalu lama Pintu itu terbuka Ada apa? Bertanya Ratu Pratsnapramita Pampri merapatkan tangannya Di depan dada Ampun Tuan Putri Jawab Pampri Bekel Gajah Mada Menghadap Untuk menyampaikan hal yang amat penting Ratu Pratsnapramita Memperhatikan malam Yang digelut kabut tebal Namun Keadaan itu Tidak terlampau menarik minatnya Dengan penasaran Ratu Pratsnap Menerima Gajah Mada Dengan amat tak lazim Bekel Gajah Mada Menyembah Dan berdiri menunggu pernyataan Ada hal yang sangat penting Sehingga kau mengganggu di turku Bekel Gajah Mada Bertanya Ratu Pratsnap Hamba Tuan Putri Bekel Gajah Mada Bekel Gajah Mada Menjawab Hamba Mohenampun Karena harus menyampaikan sebuah berita yang kurang menyenangkan Besok pagi akan terjadi keramat Para rakyat winis suka Memperluntak Dan menyerbu istana Desir tajam Menggerataki Permukaan hati Ratu Pratsnap Dan Emban Pamri Desir tajam Menggerataki Permukaan hati Ratu Pratsnap Dan Emban Pamri Justru karena itu Keduanya tak bisa berbicara Serban itu Mungkin bisa dipendung Tetapi Ada kemungkinan pula Tak akan terpendung Oleh karena itu Hamba Mohen Agar Tuan Putri Dan para sekar kedaton Bersiap melakukan pengungsian Bayangkara akan mengawal menuju Rimpi Jika keadaan kembali tenang Tuan Putri akan kembali ke istana Ratu Pratsnaparamita Masih dipeluk gelisah Yang datangnya sangat tiba-tiba itu Emban Pamri segera mendekat Dan mendekatnya Bekel Gajah Mada Menunggu sesaat Sampai Ratu Pratsnap Menjadi tenang Bagaimana dengan Anak Mas Prabu Bertanya Ratu Hamba Tuan Putri Jawab Gajah Mada Tuan Kusriba Gidacaya Negara Akan bertahan di istana Kami berharap Akan mampu menghadapi Pemberontakan itu Dan menghilasnya Namun Jika kekuatan pemberontak Tidak bisa diatasi Pasukan Bayangkara Pasukan Bayangkara Akan mengupayakan Agar Tuan Pujaya Negara Juga berkenan mengungsi Cukup jelas bagi Ratu Pratsnap Bahwa Majapahit Berada dalam ancaman Bahaya Kraman Walaupun berita itu Menyebabkan Ratu menjadi Jemas dan lemah Lunglay Ratu memang Tak punya pilihan lain Kecuali Mengikuti Petutu Yang diberikan Bekel Gajah Mada Pamprisi Emban Muda Itulah Yang kemudian Bertindak cepat Dengan bergegas Membangunkan Sekar Kedaton Sekar Kedaton Tribu Anatungga Dewi Dan Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa Yang masing-masing Menjadi pemangku Atas wilayah Kahuripan Dan Daha Sangat kaget Ketika dibangunkan Oleh sebuah Alasan yang mencemaskan Ada apa? Bertanya Tungga Dewi Akan ada keraman Tuan Putri Pampri menjawab Kita harus menungsi Dan dimohon Tuan Putri Untuk berkenan Menggunakan pakaian penyamaran Wiat Raja Dewi Tidak kalah cemasnya Kita akan mungsi kemana? Bertanya gadis yang kecantikannya Sangat gemilang itu Menurut Kakang Bekel Gajah Madah Jawab Pampri Kita akan kerimpi Menyusul Ibunda Ratu Raja Patni di sana Baik Raja Dewi maupun Tungga Dewi Tidak banyak berbicara Dan melaksanakan petunjuk Yang diberikan Dengan penuh kesadaran Kedua gadis itu Tidak merasa kecewa Meskipun perjalanan yang akan ditempuhnya Tidak menggunakan tandu Satu-satunya tandu yang disiapkan Hanyalah untuk Ibu Ratu Pratsnapramita Sejenak kemudian Di Bangsal Keputren Terjadi kesibukan yang luar biasa Bahkan ada beberapa orang emban Menangis sesengkukan Mendengar akan terjadinya keraman Yang melanda kota Raja Akan terjadinya perang Sebagaimana kisah pemberontakan Yang pernah terjadi Jauh sebelumnya Yang ternyata Meminta banyak korban Menyebabkan Emban itu ketakutan Bagaimana ini nasibku Bagaimana ini Nasibku bagaimana Seorang emban yang memiliki tubuh sangat gemuk Menangis tak terkendali Emban itu merasa dirinya Berada di dalam bahaya Emban gemuk itu Bahkan menyimpan perasaan berlebihan Seolah-olah Mereka akan menyerbu ke istana itu Karena akan Menangkapnya Dan menyeretnya ke alun-alun Untuk ditumpahkan Kedalam kandang macan Terlampau mengerikan Bagi emban gemuk itu Jika tubuhnya disembeli Dan dijadikan umpan Atau sesaji Untuk bertorokolo Karena kau terlalu gemuk Mungkin kau akan dibunuh Kata emban lainnya Yang merasa jengkel Mendengar tangisannya Emban gemuk itu Malah menangis Sejadi-jadinya Emban pamri Datang mendekat Diamlah Bentar emban pamri Tangisanmu itu Bisa tembus ke luar dinding Mata-mata pemberontak Yang mungkin berada di luar dinding Akan menafsirkan macam-macam Diamlah Atau ku sumpul mulutmu Dengan gagang tembak ini Emban gemuk itu Berusaha diam Akan tetapi Bundanya Bergerak-gerak Sang waktu Terus bergerak Bekel Gajah Mada Telah kembali berkumpul Dengan sekenap anak buahnya Di halaman istana Pimpinan bayangkara itu Menjadi tegang Karena pasukan Jalapati Belum juga Menampakkan batang hidungnya Bagaimana ini Bertanya Bekel Gajah Mada Kepada gagak bongol Gagak bongol Gagak bongol Hanya mengangkat bau Aku curiga Kata gagak bongol Jangan-jangan Seperti yang aku duga Tumenggung banyak sorak itu Bagian dari mereka Tidak ubahnya Rakyat Winis suka Dan rakyat tumenggung punjut luntar Bahkan tidak ubahnya Rakyat tumenggung panjiwatang Waktu yang bergerak mendekat Saat terbitnya matahari itulah Yang menyebabkan Bekel Gajah Mada Mudah terpengaruh Apalagi Gajah Mada juga berpikir Bahwa segala sesuatu Bisa saja berubah Boleh saja Tumenggung banyak sorak Mengatakan Akan membenteng istana Dari serbuan musuh Namun Tidak menutup kemungkinan Banyak sorak Berubah pikiran Dan kemudian Mengambil sikap Seperti panjiwatang Ayam jago Berkokok di kejauhan Burung gagak Yang agak lama diam Memperdengarkan Suaranya lagi Dari arah wungungan Kabut masih melayang-layang Meski diru angin Telah meredah Sementara Udara dingin Masih tetap Menusuk tulang Bagaimana Bagaimana Jika banyak sorak Mengambil sikap Seperti Tumenggung Panjiwatang Desak Gagak bongol Bekel Gajah Mada Terdiam Gelisah Di dadanya Tian mengental Kalau dukaanmu benar Maka Habislah Istana yang menjadi Lambang keberadaan Majapahit Akan menjadi Tempat jak-jakan Apakah keadaan Yang mengerikan itu Akan terjadi Gagak bongol Merasa Jengkel Gagak bongol Merasa Kejurgaannya Terhadap Banyak sorak Yang ikut-ikutan Bersikap Seperti Panjiwatang Benar-benar Terjadi Banyak sorak Pasti ikut Mengail Di air keruh Waktu terus Merayap Ambil keputusan Sekarang kakak Bekel Ucap Gagak bongol Makin tidak Sabar Aku membutuhkan Laporan lambang laut Untuk mengambil Keputusan Tenanglah Jawab Gajah Mada Menunggu Adalah pekerjaan Yang sangat Menjengkelkan Hal itulah Yang sedang dirasakan Bekel Gajah Mada Dan gagak Bongol Keduanya Merasa terjebak Dalam Ketidakpastian Diambang Bencana Yang mengerikan Sementara itu Lembang laut Telah berhasil Menyenap Kedalam Riuhnya Persiapan Pasukan Yang akan melaksanakan Serbuan Tepat seperti Tebakannya Pasukan pemberontak itu Bermaksud Menggunakan Kecerdikan Akan melakukan Serbuan Dari arah Yang tidak Terduga Justru dari belakang Istana Di sebuah Ladang jagung Yang terletak Di timur perkampungan Santana Raja Beberapa Buah kemah Didirikan Tepat di Tengah Ladang jagung Lembang laut Melihat Ada beberapa orang Yang memiliki Kedudukan penting Mondar Mandir Di antara Persiapan Persiapan Yang terjadi Orang-orang gila Desi Selambang laut Pontang panting Lembang laut Menenteramkan diri Lembang laut Menghunus Pisaunya Ketika seorang Prajurit rendahan Melintas Amat dekat Dengannya Prajurit itu Bermangsut Kencing Di bawah sebuah pohon Celakalah Prajurit itu Karena dibalik Pohon itu Lembang laut Sedang bersembunyi Prajurit rendahan itu Terbelalak Ketika mendadak lehernya Serasa Dicepit besi gilen Yang amat kuat Dan sebuah pisau Yang tajam Menghujam di lehernya Tembus di tenggorokannya Maafkan aku Berbisik Lembang laut Ini dalam keadaan perang Aku terpaksa Membunuhmu Lembang laut Segera menelanjangi Pakaian prajurit Yang bernasib malang itu Dan mengenakannya Dengan pakaian itu Lembang laut Leluasa Bergerak Untuk melihat Apapun di pesanggerahan Yang tersembunyi Di ladang jagung itu Dari tempatnya Lembang laut Memperhatikan Sebuah arah Akhirnya Saat penting Yang ditunggu Oleh lembang laut Tiba Rakuti Keluar dari Salah satu kema Diiringi Para dharma putra Weneh suka Yang lain Dari jarak yang cukup dekat Serta tak terganggu Oleh tebalnya kabut Lembang laut Mampu menyaksikan Dan mengikuti Apa yang terjadi Para Weneh suka lengkap Berkata Lembang laut dalam hati Rakuti Rabanyak Rawedeng Rayuyu Rabangsa Dan ratanca Serta beberapa orang Prajurit berpangkat Sinopati Tidak ketinggalan Tumenggung Puncut Luntar Pimpinan pasukan Jala Rananggana Dengan demikian Benar apa yang dikatakan Kakang Bekel Gajah Mada Semua yang hadir disini Bersepakat Berkomplot Melakukan makar Bukan main Lembang laut Berusaha menentramkan diri Ternyata Amarah adalah Lawan yang tidak kalah berat Dari musuh di medan perang Sekuat tenaga Lembang laut Mendamaikan hati Meski Isi dadanya Mengombak bergelombang Bagai ombak laut selatan Di kalah murka Meskipun Kemarahan Terasa akan meretakan Dinding Kepalanya Lembang laut Masih mampu Menggunakan otaknya Lembang laut Menebar pandang Tiba-tiba Perhatiannya Tertuju Kepada Sebuah bendi Yang digantung Di sebuah Tiang bambu Lembang laut Berdesir Saat mengenali Bendi itu Yaisamudra Desisnya Lembang laut Benar-benar Harus menekan Gejolah Isi dadanya Ternyata Tidak terlampau Mudah bagi Bayangkara Lembang laut Untuk menerima Kenyataan Bendi bertuah Yang dahulu Kala Digunakan oleh Raden Wijaya Untuk membakar Semangat Segenap Prajurit Ketika menghajar Pasukan Mongol Bendi yang seharusnya Kini Berada di ruang Perbendaraan Pusaka Majapahit Itu Ternyata Telah diambil Dengan diam-diam Dan berada Di tangan Para pemberontak Jauh sebelumnya Bendi itu juga Membuat sejarah Dengan kemampuannya Membakar Semangat Pasukan-pasukan Tumapel Yang hanya Kecil saja Hingga sanggup Berbuat gila Dan diluar nalar Dengan mengalahkan Pasukan Kediri Yang jauh lebih besar Di perang berdarah Yang terjadi Digenter Benar-benar berbahaya Desi selembang laut Dalam hati Suasana Mendadak menjadi hening Ketika rakuti Berdiri Dan mengangkat tangannya Ketika rakuti Ketika rakuti Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.